Intro Saya mengadakan meeting kali ini sekalian saya mau menawarkan kepada bapak-bapak dan ibu untuk bekerja sama dengan perusahaan kami Tentunya kerja sama ini akan sangat menguntungkan untuk kita semua Itu pasti Isya Aku akan buat dia malu di depan semua mantan kliennya Loh, Pak Isyan Ibu mau manggil saya? Tentunya kalian semua masih ingat sama Isyan kan? Masih, ibu, masih Masih, ibu Sekarang dia bekerja di perusahaan ini Sebagai Sebagai staff dari ibu Bella Bukankah begitu ibu Bella? Perbuatanmu pada Isyan dan juga Nadine sudah keterlaluan Aku tidak akan segasihkan membunuhmu menggunakan racunku Begitu racunku masuk ke dalam tubuhmu Bella Seketika tubuhmu akan menjadi hitam dan membusuk kau pastikan ma... Alah, jamkan itu baik-baik Terima kasih telah menonton! 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 Perasaan tadi aku melihat Tara Tapi bukankah dia sudah mati? Aneh! Atau aku salah lihat? Ehm... Tadi kita sampai di mana ya? Kenapa kamu ngikutin aku lagi, hah? Ada urusan apa? Aku harus memastikan bahwa bayi itu selamat. Justru kalau kamu ngikutin aku terus, aku akan buat hidup bayi ini gak akan lama. Baiklah. Eh, kau tadi melihat mukanya Bella tidak, San? Dia kelihatan salah tingkat sekali. Dia pasti malu sekali gara-gara dia ketahuan kalau dia tidak bisa menguasai dunia bisnis. Dia belum tahu dulu zaman kita kuliah, kita berdua selalu paling menonjol di mata kuliah bisnis. Itu yang membuat kita menjadi pengusaha yang sukses. Tapi itu dulu, Radit. Sekarang aku gak punya perusahaan lagi. Aku gak punya apa-apa. Sekarang semuanya milik Bella. Aku pasti membantumu, agar kau bisa bangkit seperti dulu lagi. Aku yakin kau pasti bisa. Aku tidak mengerti kenapa kamu ingin sekali menolong aku, Radit. Tolong katakan. Setelah apa yang kamu lakukan, pada aku dan pada Nadir, gak semudah itu aku bisa percaya padamu. Kamu tahu, Radit. Lihat ini. Lihat. Seperti kertas ini. Setelah aku remas seperti ini, lalu aku ingin meluruskannya lagi. Rasanya gak mungkin sama seperti pertemanan kita. Dan bagiku untuk percaya lagi padamu setelah apa yang kamu lakukan, pada aku dan Nadir, itu gak mungkin. Kau masih tidak percaya padaku? Iya. Aku salah. Ternyata Radit gak sekongkol sama Ishan. Kamu harus selalu kelihatan cantik. Supaya Ishan senang liat kamu. Kau kamu cantik kan, dia selalu mau deket sama kamu terus. Nanti, kalau kamu mau bulan madu sama Ishan, di rumah aja dulu. Tunggu Ishan punya waktu kosong, baru nanti kalian keluar kota. Kau bulan madu di rumah dulu kan, bisa cepat dapat ngomongan. Segitu pinginnya, mama bikin Dewi dan Ishan jadi dekat. Mama sampai dandanin Dewi, biar Ishan tertarik. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.